Nobita Sang Milyoner Aduh sakit! Doraemon, ini bukan mimpi! Cukurlah! Tahun ini hadiah tahun baru dari ayah 10 ribu yen Bagaimana kalau ditabung saja Nobita? Simpan di buku komik ini Aku benar-benar tidak menyangka dapat segini Iya, aku juga Nah, enaknya dipakai untuk apa? Tunggu, tunggu Aku ingin beli mainan remote control, lalu soft game yang baru, atau card game ya Kalau diberikan semua itu, uangnya langsung habis Tapi kalau tidak dipakai sama sekali, jadi tidak asik Zaman sekarang uang 10 ribu yen kalau dipakai belanja juga langsung habis Iya, benar Lama-lama harga barang semakin mahal saja Padahal waktu masih kecil dulu, ramen itu semangkuknya hanya 300 yen Jadi kangen rasanya Iya, semuanya sekarang semakin mahal Dulu padahal ayahku pernah bilang Kalau ada seribu yen, hujan pun bisa dibeli di Jepang Oh, peribahasa lama ya? Mungkin waktu uang yang dipakai masih rin Ibu tahu kan? Iya, tapi itu hanya sekedar peribahasa sih Doraemon, maksudnya peribahasa tadi itu apa sih? Itu nilai mata uang zaman dulu Nilai seratus uang koin satu sen adalah sama dengan satu yen zaman sekarang Hah? Jadi satu sen itu bisa dipakai buat belanja? Iya Dan kalau nilai satu sen berarti sama dengan sepuluh rin Seribu rin adalah sepuluh ribu yen Zaman dulu satu rin itu bisa dipakai untuk beli makanan loh Oh iya, tiba-tiba aku kepikiran ide bagus nih Sini, sini Ada apa sih? Boleh, pinjem kotak seandainya Seandainya, harga-harga barang sedunia turun seperti zaman dulu Tapi nilai uang sepuluh ribu yenku tetap seperti sekarang Aku sudah lama ingin yang ini nih Kamu banyak sekali membelinya Masih belum Semuanya sepuluh jili Tiga ribu lima yen Doraemon, itu kira-kira berapa? Berarti tiga ratus lima yen dibagi seribu Itu berarti Kembaliannya sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam yen lima sen Murah banget Ini, tolong kembaliannya Sepuluh ribu yen? Aku tidak punya uang kembalian sebanyak itu Padahal kalau tadi ada kembaliannya Aku mau bagi kamu satu yen loh Apa? Cuma satu yen saja Tapi kalau satu yen di zaman ini berarti Mau beli dua yen di satu toko juga bisa Tidak, tidak, tidak Kalau begitu cepat kebar saja sekarang Kita tukar sepuluh ribu yen itu dengan pecahan ruang kecil Asik, beli dorayaki Coba kan beli dorayaki Dorayaki, dorayaki Beli dorayaki, beli dorayaki Dorayaki, dorayaki Sekarang aku sudah tukar dengan pecahan uang seratus sen Nah, ini buat kamu Jumlahnya tepat satu yen Asik, aku beli dorayaki Nah, sekarang aku bisa beli apa saja yang aku mau Oh, tak sih Mau diantar kemana, dek? Tolong antar saya ke Departemen Store ya, pak Wah, ayah sudah lama ingin yang seperti ini Wah, bagus sekali jaketnya, Nobita Terima kasih, Nobita Nah, ini baru hadiah awal dariku loh Nanti untuk ayah dan ibu akan aku belikan hadiah lain yang lebih banyak lagi Permisi, Tuan Nobita Diriman dari Departemen Store Kami dari Toko Tanaka Saya mau antar barang dari Toko Mebol Terima kasih ya Wah, ini semua Barangnya terlalu banyak Rumahku tidak muat Oh iya, aku kesebelah sebentar Apa? Kamu mau beli rumahku seribu yen Boleh Tunggu, Jayan Sudah, kembalikan dong Berisik kamu Aku baru main sebentar Sabar dong Aku kan sama sekali belum Awas jatuh Mainnya yang betul dong, Jayan Hah, apa itu? Hah? Apa itu? Radio kontrolnya besar sekali Aku belum pernah melihat yang seperti itu Tunggu, Tunggu, Tunggu Bap, pesawat terdapat kontrolku yang baru Maaf, maaf Wah, keren sekali Ini semua punya kamu, Nobita Iya, benar Gana murah, jadi aku beli semua Kalau kalian mau, ambil saja satu Bentar nih boleh, Nobita Jayan Lalu bagaimana dengan pesawatmu yang kamu hancurkan itu? Berisik kamu Cuma pesawat radio kontrol Kurang saja cerewek Pesawatmu hancur karena memang jelek Iya kan, Tuan Nobita Jangan Jangan Kalian Yang pilih duluan itu aku Si Neo Sebagai gantinya Kamu akan aku belikan makanan Sepertinya besar Ayo, silahkan makan Jangan lupa Masih ada dessertnya ya Silahkan Selamat makan Dengar ya Kalau ada yang kalian inginkan Bilang saja Nanti biar aku yang belikan Benarkah begitu, Tuan Nobita? Nobita Kamu pesan makanan sebanyak ini Memang bisa bayar Kamu jangan berani bicara lancang Pada Tuan Nobita ya Uang itu menyeramkan Tuan Nobita tenang saja Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati Sungai itu hanya iri Sekarang dia pasti sudah kapok Ayo kita makan sama-sama Ayo semua Jangan malu-malu Teman-teman Aku ada urusan Aku pulang dulu ya Kamu mau aku temani Tidak usah Kalian silahkan pesan saja sepuasnya Sudah ya Terima kasih Tuan Nobita Nobita Uang itu menyeramkan loh Ada apa ini? Kami tidak punya uang sebanyak itu Sudah cukup Pergi sana Sebaiknya dimasukkan asuran sesaja pak Sayang kan uang sebanyak itu Nah bagaimana kalau ditabung saja ke bank kami? Kalau boleh aku minta sumbangannya Investasi dengan perhiasan saja Aku jadi tidak bisa pulang sekarang Kamu Nobita ya? Iya benar pak Ayo berikan uangmu Ayo keluarkan uang Bisa penting begini Ada apa? Mulai sekarang Nobita jadi miliku Sekarang Nobita adalah miliku Ayo benar ikut aku Aku rasa Nobita pada kami Tidak angan Hei nembaknya yang benar dong Loh yang nyetir siapa dong? Sudah cukup Aku tidak mau jadi orang kaya lagi Aku mau kembalikan duniaku yang sebenarnya Tolong kembalikan semuanya seperti semula Satu komik harganya 3.070 yen Lalu kue 303 yen Mahalnya Kalau begini uang 10.000 yen akan cepat habis dong Kembaliannya harus ditabung Aduh aduh 4, 5, 6 yen Lumayan Satu yen ku terjatuh Oh tidak ada Ya sudah Kamu relakan saja Walau satu yen Tapi itu sangat berharga loh Pokoknya aku tidak akan menyerah Nobita pertahanlah 6 yen Lumayan Satu yen ku terjatuh Kok tidak ada Ya sudah Kamu relakan saja Walau satu yen Tapi itu sangat berharga loh Pokoknya aku tidak akan menyerah Sobita pertahanlah Malaikat pemandu Aku kan robot Kau bisa masuk angin sih Sepertinya aku memang butuh istirahat Tidur siang dulu sebentar Tidur siang dulu sebentar Iya Iya Halo keluarga Nobi Oh kamu Nobita Kenapa hari ini telat pulang Seharusnya kamu kan sudah sampai di rumah Apa? Masalah penting Kalau begitu terpaksa aku yang kesana Kenapa ada masalah apa? Besok ada ulangan di sekolah Kalau begitu kamu cepat pulang dan belajar Sebenarnya kan lebih cepat kalau belok kiri Lalu? Tapi masalahnya tadi tiba-tiba Sisuka mengajak aku main di rumahnya Dan rumah sisuka kan di sebelah kanan Lewat kiri atau kanan Yang mana aku jadi bingung Sampai-sampai kepalaku jadi sakit Ini masalah penting kan? Kamu kenapa? Aku sedang masuk angin Tapi masa seperti ini saja kamu minta bantuanku sih? Kamu ini keterlaluan Oh iya pakai itu saja Setiap seperti ini pasti ada-ada saja Tapi mungkin dengan cara ini bisa jadi pelajaran yang bagus buat dia Ada apa sih? Kok bisik-bisik sendiri? Baiklah apa boleh buat? Malaikat pemandu Kalau kamu bingung diskusikan saja dengan boneka ini Nanti dia akan memberikan arahan yang paling tepat buat kamu Wah sepertinya bagus Kiri atau kanan? Tolong beritahu aku harus lewat jalan yang mana? Aku akan beritahu Tentu saja kanan Belajarkan bisa nanti malam Tapi main dengan Sisuka hanya bisa sekarang Begitu Ini alat yang bagus Kamu bisa tanyakan apa saja? Nah sudah ya Lalu kalau aku lewat kanan Sebaiknya langkah pertama mulai dari kaki kanan atau yang kiri dulu Tentu saja kiri duluan Kalau tidak nanti kamu bisa dikejar anjing Perlebihan sekali sih Tunggu Apa ranselku boleh aku titip? Tentu saja boleh kamu titip Itu akan memudahkanmu Asik Istirahat dan cepat sembuh ya Sepertinya akan semakin parah Kalau kamu mengikuti arahanku Semuanya pasti akan lancar Kedengarannya hebat Berikutnya belok kiri di jalan itu Kalau ini sudah pasti bukan Lebih cepat sampai kalau belok kanan Kebetulan sekali Hari ini ada pertandingan baseball Kamu ikut juga ya Sayang sekali Aku sedang ada perlu Tunggu Jadi kamu menolak ajakanku Makanya aku bilang belok kiri Tapi kan Sisuka sudah menungguku Kenapa malah bicara sendiri? Ayo cepat Ayo cepat Kita jadi terpaksa main baseball Nanti diam-diam kita kabur Mana mungkin bisa begitu Cepat Nobita Iya iya Aku ikut Semuanya Pokoknya hari ini kita harus menang Nobita Kamu ini mau main baseball atau main boneka sih? Bukan begitu Ini tidak bisa dilepas Hei Kapan kalian mau serius? Dapat Wah kamu hebat Jadi itu sarung tangan bentuk boneka ya? Iya begitulah Yang penting kamu bisa main Ayo semuanya semangat Ayo mulai Semoga tidak ada satupun yang memukul ke arah sini Sebaiknya kamu menurut beberapa langkah Begini Sekarang sembilan langkah ke sebelah kanan Delapan Delapan sembilan Terlalu jauh Kembali setengah langkah Sekarang angkat tangan Angkat tangan Dapat lagi Kamu hebat Nobita Kenapa tiba-tiba bisa begitu? Nobita kamu hebat Biasa saja kok Yang tadi itu bagus sekali Terlalu ditutup mata Setelah kena Mari tenggelam Lampanya Kalau begitu semua teman-temanku pasti marah Tenang aja Ayo kamu bisa Nobita Kamu yakin begitu caranya? Ayo lari Nobita Hei Nobita Best pertamanya bukan di sana Nobita Ayo lari Nobita Hei Nobita Hei Nobita Best pertamanya bukan di sana Terima kasih ya Berkat kamu aku bisa kabur Permanaan ini seru Sekarang giliranmu Nobita Aku akan maju ke sebelah sana ya Jangan Jangan Lebih baik kamu geser saja ke sebelahnya Jangan terlalu serius Ini kan cuma permainan Masa aku tidak boleh main sendiri Berikutnya ini Kalau begitu Ini Aku kalah Aku bilang apa? Langsung aku bilang Tidak aja Cerewat sekali Nobita Kamu sedang bicara sama siapa? Bukan siapa-siapa Pastinya bukan kamu Ini? Silahkan diminum tehnya Kuenya juga sebentar lagi matang loh Asik Terima kasih bibi Aku mau gulanya yang banyak ya Wah Kalau banyak-banyak Nanti bisa jadi penyakit Buah senok saja sudah cukup Hei Masa pengumpul di rumah orang Nanti sisuka jadi benci sama kamu loh Cerewat sekali Berikutnya giliran sisuka Sekarang sudah waktunya pulang Kalau tidak belajar besok kamu bisa dapat nilai jelek Sebentar lagi Sama saja kan Kalau kamu tidak pulang dan belajar Besok hasilnya akan sangat buruk Hasil? Maksudnya nilainya 0 lagi Entahlah Sisuka Aku harus pulang sekarang Tapi ini kan masih sore Iya baiklah Jangan Ini semua demi kamu tahu Pokoknya kamu harus pulang sekarang Iya aku tahu Mama Nombita bilang mau pulang Wah Kenapa buru-buru Kuenya hampir matang Makan dulu saja sebelum pulang Iya Kue bi Jangan Tapi menolak pemberian itu tidak sopan Coba peragakan cara melebek orang Nih Maksudku Maaf Sebenarnya apa tujuan kamu Sekarang sisuka dan mamanya jadi sakit hati kan Karena itu kita bisa pulang Ini semua demi kamu Tekanan Tekanan Jangan berisik Kamu terlalu kepikir Lebih ketengah Aduh Benar-benar boneka cerewet Jangan mengaturku terlalu Tuhan Apa aku bilang Diam Pergi kamu dari tanganku Sakit Tidak 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 Coba saja Kalau mau melepasku sendirian Ini gara-gara Doraemon Keterlaluan Pergi kemana saja kamu Bukannya belajar di rumah Aku baru mau mulai Doraemon Apa-apaan sih masalah ini Kamu kenapa Setelah aku pulang sejak kita bertemu tadi siang Keadaanku malah makin buruk Sepertinya skrup dalam tubuhku kurang satu Kalau tidak ada itu Mungkin aku akan rusak Tunggu Kamu harus tahan Aku akan bantu cari skrupnya Yang ini Atau yang ini Mungkin yang tadi itu Waktu aku sedang bicara sama kamu Gawat Aku tidak bisa gerak Doraemon Bertahanlah sebentar Aku pergi cari dulu Jangan Sekarang kamu harus belajar Diam Sekarang nyawa Doraemon lebih penting Ini semua demi kamu tau Keputusan ada pada diriku sendiri Kamu harus tinggalkan aku Cukup Kamu diam saja Matikan Kalau kamu ke sana Kamu akan dapat nasi buruk Tidak peduli Nobita Tadi itu pertandingan yang bagus Tapi jadi kacau gara-gara kamu Giant Bukan Sekarang masih cepat Cepat kembali Pergi dari sini Bersiaplah Maaf Aku harus pergi Enak saja Tunggu Apa ini? Aku adalah robot pemandu menuju kebahagiaan Apa? Sebaiknya kamu pulang Kalau tidak Nanti kamu bisa dimarahi sama ibumu Wah Aku lupa kalau sedang membantu ibu Ibu Skrupnya Dimana ya? Pak Bukan Ketemu Skrupnya ketemu Ini Cepat pasang Terima kasih Nobita Berhasil Syukurlah Mulai sekarang Aku tidak akan merepotkan kamu seperti tadi Tidak apa-apa kok Oh Giant dan boneka itu bagaimana ya? Sudah cukup Berisik tau Ini demi kamu Makanya Kamu harus dengarkan ke tangan aku Sudah kuduga Nobita Cepat lepaskan boneka cewek ini dari tanganku Kalau enggak Bita baik-baik dong Kalau tidak biar saja dia di sana Turuti saja Apa? Ayo cepat ambil Jangan Ini demi kamu Ini kamu tau Luar biasa Besta ulang tahun miskin ala Sunil Ayo ikut saja Ayo Berdiam saja Zereng Aku ingin memberikan ini semua untuk kalian Undangan pesta ulang tahun Sunil Wah kita diundang ulang tahunnya Sunil Hari ini kamu ulang tahunnya Sunil Oh jadi begitu ya Sunil Ya memang begitu Nanti ada aneka masakan luar negeri yang pasti kalian belum pernah coba Datang ya Wah sepertinya enak Enggak mungkin aku enggak datang Benar ya Baguslah Jangan lupa hadiah untungmu Oh jadi juga kamu diundang ke pesta ulang tahunnya Sunil Bukankah itu bagus Nobita? Biasanya hanya kamu sendiri yang tidak diajak Malah sebaliknya Kalau tau buk ini aku malah berharap aku tidak diundang saja Kok begitu? Soalnya kalau diundang pesta ulang tahun itu Mau tidak mau kita harus bawa kado segala kan? Aku bingung nih harus bawa kado apa Apa saja bisa kok Asalkan memberinya dari hati Kamu tidak mengerti situasinya Doraemon Kamu tidak ingat kejadian tahun lalu ya? Sunil selamat ulang tahun ya Ini hadiahnya Oh makasih ya Karena aku tidak bisa membeli yang baru Jadi aku ambil dari koleksiku yang paling bagus Dipajang ya Ya sudah deh aku pajang saja ya Bagaimana? Ini koleksiku Kalau soal kado aku tidak punya ide lagi Berikan saja sesuatu yang kamu inginkan Kalau aku sebenarnya ingin soft game terbaru Aku sudah main soft game sampai tamat Semuanya membosankan Kalau begitu jam tangan Ini arloji emas buatan luar negeri dong Baiklah bagaimana kalau satu set komik Bagaimana? Konseksi komikku paling lengkap kan? Bagaimana kalau boneka Barbie? Apa? Kamu mau kasih aku boneka Barbie? Sebenarnya kamu mau kan? Siapa yang mau mainan boneka? Bagaimana nih apa hadiahnya? Nobita? Ada telpon dari Shizuka nih Jadi kamu juga bingung ya Nobita? Iya sama sekali tidak ada ide Kira-kira hadiah apa ya yang bisa membuat Sunil senang? Iya seandainya aku tahu Hei kalau jalan lihat-lihat Tiang listrik ya? Nobita malah tertawa Awas kamu! Jajajajayan kamu kasih hadiah apa ke Sunil? Sebenarnya saat ini aku gak punya banyak ide Kalian sudah dapat ide belum? Sama sekali belum Ternyata kalian semua ada di sini Doraemon tolong bantu kami dong Kami bingung harus memberikan hadiah apa untuk ulang tahun Suneo Gara-gara ini jadi gak semangat melakukan hal lain Doraemon tolong bantu kami Tolong Doraemon Baiklah kita lihat ke dalam pikirannya Sunil Angketer dan kermin penyusup Para-para-para Ayo makan Ini makanan impor lho Jajajayan ayo cepat Lucunya Dapat Di dalam satu helai rambut ini Tersimpan semua apa yang dipikirkan Sunil Jadi kita bisa tahu yang sebenarnya Ayo coba tanyakan Sunil Hah? Apa yang aku inginkan untuk hadiah ulang tahunku? Sudah pasti berlayar dengan liat pribadi Tapi dengan syarat kru kapalnya juga spesial Hah? Kru itu maksudnya apa sih? Anak buah kapal Pembantu Hei Nobita Jangan berhenti mengepal sampai semuanya bersih ya Baik kapten Giant Arah layarnya salah Oh iya iya baik-baik Ketak rajuan kamu Sunil Apa maksud semua itu? Giant Ini hanya wujud dari pikiran Sunil Tentikan Giant Keluar kamu Sunil Keluar Oh iya Sunil Apa kamu tidak ingin sesuatu selain hal itu? Yang lain Apa ya? Semua yang aku mau sudah aku beli sih Hah? Kalau begini sebaiknya kita kasih hadiah apa dong? Sepertinya selain sesuatu yang dari hati tidak ada lagi Oh aku salah ya Hai selamat datang Ayo semuanya silahkan duduk Jangan malu-malu ya Ada hidangan spesial luar negeri yang pasti belum pernah kalian coba Ya benar Oh Si Neo ini apa? Ah yang ini namanya Itu paha kalkun panggang Ah ah mama biarkan aku saja dong yang menjelaskan pada mereka Oh I love you mama I love you too Ayo semuanya jangan malu-malu makan yang banyak ya Yang ini kaviar import dari Rusia Kalau yang ini teriyaki Tapi semua bahannya import loh Sunil sayang kuenya Belum waktunya mama Oh begitu ya Ayo bersulang untuk Sunil Semoga panjang umur Bersulang Terima kasih Oh iya aku sampai lupa bilang Ini orange juice import juga loh Semuanya yang terbaik Waktunya makan Oh iya Ngomong-ngomong sepertinya ada yang kalian lupa deh Ayo apa Oh iya Aku sampai lupa memberikan hadiah ulang tahunnya Nobita Kamu yang pertama Aku duluan Ah Sunil Ini hadiah ulang tahun dariku Thank you Isinya apa ya Apa ini Itu celengan babi Kamu bisa menabung disitu Menurutku sih itu hadiah yang paling pantas untukmu Celengan Aku juga punya Aku akan tunjukkan pada kalian barang yang bagus Oh iya Ngomong-ngomong sepertinya ada yang kalian lupa deh Ayo apa Oh iya Aku sampai lupa memberikan hadiah ulang tahunnya Nobita Kamu yang pertama Aku duluan Ah Sunil Ini hadiah ulang tahun dariku Thank you Isinya apa ya Apa ini Itu celengan babi Kamu bisa menabung disitu Menurutku sih itu hadiah yang paling pantas untukmu Celengan Aku juga punya Aku akan tunjukkan pada kalian barang yang bagus Sunil sayang kuenya Masih belum mama Ini celengan buatan sepupuku Sunekichi Coba kalian perhatikan baik-baik Kamu nak 48.700 Ini tek tek Yang benar itu high tek Baik-baik-baik-baik Selanjutnya hadiahnya siapa Ayo mana Ini hadiah dariku untuk kamu Terima kasih Wah jangan-jangan cookies handmade Kukis handmade giant Sepertinya enak Enak Syukurlah Tapi maaf ya Aku hampir setiap hari selalu makan kue yang harganya seribu yen Kalau dibandingkan dengan cookies ini Jelas rasanya jauh beda Kalian mau coba kue yang harganya seribu yen itu Nah hadiah selanjutnya Baiklah Sekarang giliran hadiah dariku Ambil ini Kupon anti dipukul Maksudnya apa giant Kalau suatu saat aku mau memukulmu Segera sobek kupon itu satu Langsung saja tunjukkan padaku Dan kemudian aku akan Jadi ramah seperti ini Benar aku gak akan dipukul Tidak akan Serius Serius Baiklah giant Kamu jelek Apa kamu bilang Wah benar Kalau begini Kalau begitu Rasanya Aku mau pulang saja Kalian jangan bicara seperti itu Buktinya kalian sudah diundang makan Mungkin sekarang dia sudah menyesali perbuatannya Itu gak akan pernah terjadi Mungkin sekarang Sunil sedang sedih karena kesepian Aku juga berpikiran begitu Kasian Dia sendirian merayakan ulang tahunnya Tidak ada belas kasihan Kalau begitu Sunil sedang apa ya Kita intip saja yuk Setelit mata-mata Benar Dia memang kesepian Akhirnya mereka tidak tahu bagaimana rasanya masakan luar negeri ini deh Sayang banget Keterlaluan Tetap saja dia masih meremehkan kita Yang begini sih namanya bukan pesta tau Kalau gak ada teman yang datang Aku juga bisa senang-senang dengan pesta aku Selamat ya Sunil Aku ini kan anak yang tampan dan berkelas tinggi Justru mereka yang rugi kalau gak berteman denganku Teman-teman Sunil benar-benar kesepian Kita kembali yuk Buat apa? Supaya dia bisa menghilang kita lebih jauh lagi Iya, Jayan benar Tapi Dia kan tetap teman kita Apa boleh buat? Lagipula aku masih lapar Oke deh Doraemon Kamu juga mau ikut kami Apa? Kalian? Sunil, selamat ya Aku juga mau memberi hadiah Kamu mau apa? Oke, aku punya satu permintaan Ini dia yang belum pernah tercapai Setelah aku pikir-pikir lagi Aku mengerti kenapa kalian meninggalkan aku Sungguh Ternyata Sunil mengerti juga Sekarang dia sudah sadar Alasannya pasti Karena aku anak yang tampan Kayak, pintar Dan aku punya semua yang aku mau Kalian iri kan? Makanya Sekarang aku ingin merasakan Jadi orang dari keluarga biasa saja Seperti kalian Itu saja kok permintaanku Doraemon, kamu kasih saja permintaannya Doraemon, tolong ya Pinjamkan aku kotak seandainya Baik, akan kukularkan Kotak seandainya Akhirnya, mimpiku jadi kenyataan Hei Sunil, jangan dipakai untuk jahil ya Iya, aku tahu kok Seandainya Aku kehilangan rumah Dan semuanya Ya, ya Halo Sunil, sayang Gawak Papa-papak Kenapa mau jadi begini? Kenapa begini? Rumah ini juga akan disita Kita kehilangan semua uang kita Yes, berhasil Ini bukan waktunya untuk diam begini Kita harus cari tempat tinggal baru Apa Sunil benar-benar kehilangan rumah Dan semua hartanya, Doraemon? Ya, begitulah Lalu Sunil Sekarang dia mau tinggal di mana? Mereka kan tidak punya uang Dan tidak bisa menginap di hotel Jangan khawatir, Sisuka Aku yakin Sunil dan keluarganya Tidak akan betah hidup lama-lama Tanpa rumah dan uang Sebentar lagi dia pasti datang Dan memohon lagi ke Doraemon Baiklah, ayo kita lihat keadaannya Baiklah, ayo kita lihat keadaannya Semua uang kita Yes, berhasil Ini bukan waktunya untuk diam begini Kita harus cari tempat tinggal baru Apa Sunil benar-benar kehilangan rumah dan semua hartanya, Doraemon? Ya, begitulah Lalu Sunil Sekarang dia mau tinggal di mana? Mereka kan tidak punya uang Dan tidak bisa menginap di hotel Jangan khawatir, Sisuka Aku yakin Sunil dan keluarganya Tidak akan betah hidup lama-lama Tanpa rumah dan uang Sebentar lagi dia pasti datang Dan memohon lagi ke Doraemon Baiklah, ayo kita lihat keadaannya Sunil, ayo kita cepat pergi Baik, Mama Apa itu yang kamu bawa? Oh ini, ini video game dan mainan Monopoly Di saat-saat begini tidak usah bawa mainan Tapi, Mak Ayo cepat masuk ke dalam mobil Awas, hati-hati dengan mobil ya Papa, sayang Mama, kenapa tiba-tiba jadi begini? Maafkan, Papa Di saat-saat begini Kita harus menyatukan kekuatan kita Dan tetap semangat Mama, kami sudah ganti baju Wah, kalian semua cocok sekali loh Mama, aku lapar Kita pesan makan yuk Pesan apa? Kita tidak punya uang ke telepon Kalau mau makan, bantu buat api dulu Kamu buat apinya pakai alat buatan Papa ini Mulai sekarang, membuat api untuk kita adalah tugas Sunil Oh, lakukan dengan semangat ya Nah, Papa mau pergi berburu dulu Tolong tangkap sesuatu yang besar ya, Papa Ciri-ciri juga Tolong ya Hati-hati ya Semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh Tapi sebelumnya Mama mendanen dulu ah Apa benar alat ini untuk membuat api? Ayo, 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 ayo Aku capek Mama, picap korek apinya Mama tidak punya korek api Primitif sekali Ya, ayo lihat lagi Bisa? Wah, dia berhasil Mama, aku berhasil membuat api Sunil hebat Kelihatannya Sunil cukup bahagia Iya, tidak disangka Apanya, cuma bisa buat api saja kok Baiklah, hari ini sampai disini dulu ya Sudah pas Oh iya Papa, Mama, aku akan menggambar Berita utama kita hari ini adalah Papa berhasil menangkap binatang ini Indah sekali ya Sunil, bintang adalah sesuatu yang sama-sama bisa dilihat orang kaya maupun orang miskin Keindahannya tetap sama Membuat hati jadi tenang Terima kasih makanannya Papa kerja yang semangat ya Ini bekalnya, Pak Ya, Papa berangkat Hati-hati ya Aku juga berangkat dulu ya, Mak Ayo, tepul bersih-bersih Walaupun mereka hidup tanpa uang Tapi semuanya tetap kompak Iya, mereka hebat ya Sebaiknya kita kesana sekarang Ya, Giant Ya sudah, siapa tahu dia mau menerima hadiah dari kita Jadi ini rumah Suneo? Iya, benar Lihat, disana ada papa namanya juga Selamat datang Apa? Apa? Pesta ulang tahun? Ayo, silahkan masuk Ini adalah pesta ulang tahunku jilid kedua Tapi papa mamaku sekarang sedang kerja di sawah Kerja di sawah? Luar biasa, gandum ini siapa, nen? Kalau begitu Suneo, ini hadiah ulang tahun dariku Semoga kamu bisa mulai menabung sampai nanti uangmu banyak Kalau celengan ini sih aku sudah punya Sebentar ya Lihat ini, ini celenganku Ini benar celengan Saudara sepupuku Suneo Kici yang membuatkannya untukku Lihat apa yang terjadi kalau ku masukkan uang Kalian belum pernah melihatnya kan? Papa kerja yang semangat ya Ini bekalnya, pak Ya, papa berangkat Hati-hati ya Aku juga berangkat dulu ya, ma Ayo, tapu bersih-bersih Walaupun mereka hidup tanpa uang Tapi semuanya tetap kompak Iya, mereka hebat ya Sebaiknya kita ke sana sekarang Ya, Jayan Ya sudah, siapa tahu dia mau menerima hadiah dari kita Jadi ini rumah Suneo? Iya, benar Lihat, di sana ada papa namanya juga Selamat datang Apa? Pesta ulang tahun? Ayo, silahkan masuk Ini adalah pesta ulang tahunku jilid kedua Tapi papa mamaku sekarang sedang kerja di sawah Kerja di sawah? Luar biasa Gandum ini siapa, nen? Kalau begitu Suneo, ini hadiah ulang tahun dariku Semoga kamu bisa mulai menabung sampai nanti uangmu banyak Kalau celengan ini sih aku sudah punya Sebentar ya Lihat ini, ini celenganku Ini benar celengan Saudara sepupuku Sune Kici yang membuatkannya untukku Lihat apa yang terjadi kalau ku masukkan uang Kalian belum pernah melihatnya kan? Ini hadiahku Kukis buatanku sendiri Memang tidak seenak kue seharga seribu yen Wah, kukis ya Tunggu sebentar ya Ini adalah kue buatan mamaku Dibuat dengan mentega buatan sendiri loh Dan tepung gandum dari hasil tanam sendiri Ditambah dengan senyuman mama yang manis Selanjutnya tinggal dipanggang Aduh, mana? Mau dicari kemanapun Kue yang begini tidak ada yang jual Mau coba? Ya Dan ini hadiah dariku Tunggu dulu Itu kupa nanti pukul kan? Coba kamu lihat ini dulu Nah, perhatikan baik-baik ya Ini kertas dengan kualitas terbaik buatan papaku Dibuat 100% dengan usaha sendiri Dan ini nomor satu di Jepang Kamu bisa lihat serat dan motifnya kan? Di toko biasa sih nggak ada Kalau kamu mau, kamu boleh beli di sini Papa, minta kertasnya dong Ya, ambil saja Jayen, kamu bisa bikin kupon antipukul dengan kertas bagus ini Aku pulang Aku pulang Aku pulang Pulang? Kok pulang? Kenapa sepertinya mereka marah? Eh, kita kan belum pesta Tunggu dulu Teman-teman Jangan pulang dulu Kenapa kalian bersikap seperti itu pada aku? Junio Doraemon Mereka semua pulang Aku jadi kesepian lagi nih Kamu mengerti kan Kenapa semua meninggalkan kamu sendiri? Iya, tapi tolong kembalikan saja semuanya seperti sebelumnya ya Baiklah, aku mengerti Teman-teman Hari ini kalian sudah sengaja datang ke sini Aku ucapkan terima kasih Setelah aku berkali-kali dapat perlakuan yang sama dari kalian Akhirnya aku jadi mengerti Ini sebagai rasa terima kasihku Kuharap kalian mau menerima isi dalam kotak yang ada di hadapan kalian Jayen juga ya Aku jadi nggak enak Tapi aku nggak akan menolak Maaf ya, tadi kami marah sama kamu Bukankah kita semua adalah sahabat sejati? Sekarang, ayo silahkan dibuka Untung saja aku tipe orang yang cepat sadar Itu semua yang kalian mau kan? Jangan malu-malu Dibandingkan usaha papaku Semua itu nggak ada apa-apanya kok Ya, ya Kalian kenapa? Kediatanya marah Ada apa ini? Ada apa? Sudah, sudut Sudah, sudut Sudah, tolong aku Sudah, sudut 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 Membuat susuka jadi kitar-kitar Lalu dia menunjuk kamu Lalu setelah itu Kamu dipukuli Jadi kenapa? Aku tidak mengerti Tadi waktu di lapangan Wah, jenis kakus kamu jayang Apa-apa yang berpulis seperti itu? Malah kamu jari sekedar paku Ini baru lukisan yang dibuat dengan hati Kamu ini tidak salah lagi Kamu sebenarnya adalah calon seniman berbakat Mulai sekarang sebaiknya kamu berhenti berjanyi dan mulailah menukis Begitu ya, Tung? Tengah temanmu benar-benar berlakat Kamu hebat, Junio Sudah bagus, Tung? Junio menjaga berjalan ini Saya akan mencoba saya Junio, saya akan mencoba kamu Baiklah, mulai sekarang aku akan mencoba untuk menciptakan karya seniku yang baru Sizuka, aku mau mencoba modelku Hah? Apa? Tolonglah, kalau tidak ada model aku tidak tahu harus belajar dari mana Sudah, mau saja Ini kan demi calon seniman masa depan Tapi hari ini aku tidak bisa Apa? Apa? Aku tidak bisa baik-baik dikolak juga Lalu melihatnya seperti itu, aku jadi kasihan sama Sizuka Lalu kamu menawarkan diri menggantikan Sizuka Iya, begitulah Kamu jangan bergerak, terus kau bisa Masa bekerjaannya tidak boleh? Tidak boleh, gambarku jadi salah-salah terus Jangan-jangan kamu gak semangat jadi model Aku jadi gak bisa melukis dengan baik Lalu dia bilang selamatkan siap, aku disuruh datang lagi Kamu jangan datang lagi, jangan Tapi kalau aku tidak datang, nanti malah lebih parah lagi Kalau begitu, pakai ini Lampu ganti kulit Ganti kulit? Iya Ini sama seperti yang dilakukan kepiting atau ulang Saat mereka berganti kulit, mereka meninggalkan kulit yang lama, kan? Fungsi alat ini ya seperti itu Coba kamu berdiri Kenapa ini, kok badatku rasanya jadi aneh? Sekarang cepat lepaskan bajumu Cepat, cepat, cepat semuanya Ayo, terus Ini kulit Sempurna Kalau terkena sinar alat ini Kulit yang baru akan terbentuk sehingga kulit selama bisa dilapas Jadi dengan menggunakan kulit ini Suara yang menang-mencer Semoga berhasil ya Iya, aku pergi dulu Kalau kali ini kamu gak bisa diam lagi, awas ya Tenang, aku bahkan tidak akan bernapas Nah, kalau bernapas juga masalah, silahkan saja Oh iya Aku tadi habis baca buku Di buku itu dituliskan begini Untuk menghasilkan lukisan yang baik Sebelum melukis, kita kejamkan mata untuk mencari ide Oh, begitu ya Oke, aku sudah dapat ide Ini pasti akan jadi lukisan luar biasa Pose-nya seperti ini Nah, dan kepalanya seperti ini Sudulnya adalah Orang yang berpikir Wah, aku jadi semangat lagi Terima kasih Bagaimana, Nobita? Pokoknya sukses besar Bercana yang sempurna Hah, Nobita? Ya tadi, terima kasih ya Tidak apa-apa, kok Memangnya kamu sudah selesai jadi modelnya Jaya Sudah, dong Hah, apa alat untuk ganti kulit? Ya, begitulah Sekarang kita bisa main sepuasnya Ayo Aduh Kamu jangan bergerak ya Kenapa gambarku masih jelek? Ini gara-gara kamu bergerak terus Hah, tapi kan dia gak bergerak Nobita gak bergerak tapi gambarku jelek Kenapa ya? Wah, aku tahu Itu karena yang jadi modelnya jelek Kalau begini mau sampai kapanpun aku gak akan bisa menghasilkan lukisan yang ingat Hei, jangan diam saja Coba bicara sesuatu Kamu jangan main-main denganku ya Awas kamu Tapi Sunil, kenapa sih tadi kamu tiba-tiba malah memuji lukisannya Jayan? Masa kalian gak sadar sih? Akhir minggu ini katanya Jayan mau mengadakan konser lagi Coba deh kalian pikir Hari libur yang seharusnya kita nikmati Malah dipaksa mendengarkan suara Sumbang Jayan Memangnya kalian mau Makanya tadi aku berbohong saja Tapi aku gak nyangka dia minta Shizuka jadi modelnya loh Harusnya kalian berterima kasih Oh Neo, kita laluan Dia membohongi aku Menina suara matku Sunil Untung saja aku tertolong tadi Tapi Sunil bagaimana ya? Mungkin dia sudah pulang Nabita Tolong aku Sunil Tolong aku pinjamkan alat ganti kulit yang tadi Kalau begini terus aku bisa mati Suraimon Cepat dong Nanti keburu Jayan datang Ya baiklah Ayo mulai Aduh Sengonya Suneo Kemana dia? Ternyata disitu Apa itu namanya sembunyi? Aku masih bisa lihat Oh iya ya Hei kalian berdua Jayan Cepat kalian Ganti kulit itu juga sekarang Ayo cepat dong Lalu baginya bagaimana Jayan? Pakai apa saja Asal jangan teranggih Itu dia Nah rasakan ini Dia pasti gak akan berani turun Semalaman dia akan ketakutan diatas sana Jayan Jayan dari sini bagaimana ya? Entahlah Atau mungkin saja mereka sudah baikkan Itu suara sisuka Sisuka ada apa? Itu mereka disana Hei Hei Karyan-karyan disana Kenapa kalian tidak berkebaju? Enggak kau pak Pak polisi Tidak Lalu Maksudah Kenanta Masih Ini aku masih bisa lihat. Oh, iya ya. Hei, kalian berdua. Jayat? Cepat kalian ganti kulit itu juga sekarang. Ayo, cepat dong. Lalu baginya bagaimana, Jayat? Pakai apa saja, jangan terlancang. Itu dia. Nah, rasakan ini. Dia pasti enggak akan berani turun. Semalamnya dia akan ketakutan di atas sana. Jayat, mari kita mulai bagaimana ya? Entahlah.